Intro Salam, salam sejahtera bertemu kembali di dalam The Gospel Series yang kelima yaitu Respon, yaitu Iman dan Pertobatan Mari kita sama-sama melihat di dalam Markus, bab yang pertama ayat yang kelima belas Sudah genap masanya dan kerajaan Allah hampir tiba Bertobatlah dan percayalah akan Injil ini Saudara dan saudari kita akan belajar hari ini tentang respon kita terhadap Injil Kita sudah belajar apakah itu Injil Kita sudah belajar bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat Kita maka hari ini apakah respon yang terbaik terhadap Injil Yaitu Iman dan Bertobat Respon yang terbaik terhadap Injil adalah Iman dan Bertobat Sepanjang pelayanan Yesus di muka bumi dia terus memanggil orang untuk Bertobat dan percaya kepada Injil Petrus di akhir kotbannya di hari Pentecostal Dia mencabar setiap pendengarnya untuk bertobat Dalam kisah para rasul 2 ayat yang ke-38 berkata Bertobatlah dan hendaklah setiap orang daripada kamu dibaptiskan atas nama Yesus Kristus Paulus juga menjelaskan di dalam pelayanannya dalam kisah para rasul 20 ayat yang ke-21 Aku memberikan kesaksian kepada orang Yahudi dan orang Yunani tentang pertobatan kepada Allah dan iman akan Tuhan Yesus Iman kepada Yesus yang dibuktikan dengan pertobatan adalah tanda bahwa seseorang itu benar-benar Kristian Dalam erti kata lain orang Kristian ialah orang yang berpaling dari dosa dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Nah apakah itu iman? Nah disini Paulus menjelaskan sifat iman di dalam Roma 4 ayat yang ke-18 sampai yang ke-21 Meskipun bagaikan tiada harapan Abraham berharap dan beriman Maka dia menjadi bapak kepada beberapa banyak bangsa Sebagaimana yang telah dikatakan kepadanya Demikian juga lah keturunanmu kelak Tanpa terjejas imannya Dia menghadapi kenyataan bahwa tubuhnya samalah seperti sudah mati Karena dia sudah berusia kira-kira 100 tahun Dan rahim Sarah juga sudah mati Namun demikian Abraham tidak digugat kesangsian terhadap janji Allah Tetapi telah diteguhkan lagi dalam imannya lalu memuliakan Allah Dia yakin sepenuhnya bahwa Allah berkuasa melakukan apa yang telah dijanjikannya Kelihatannya saudara Mustahil bagi Abraham dan Sarah untuk mendapat anak pada usia tua mereka Tetapi Abraham percaya akan janji Allah tanpa ragu-ragu Tetapi kelahiran Ismail melalui Hagar Membuktikan bahwa Abraham pada awalnya mencoba untuk bergantung pada caranya sendiri Untuk memenuhi janji Allah Tetapi setelah bertobat atas dosa itu Dan mula bergantung kepada Allah Maka lahirlah Ishak yang menjadi keturunan yang telah dijanjikan Allah kepadanya Iman adalah salah satu daripada perkataan yang selalu disalahgunakan Dan banyak orang tidak memahami apakah itu iman Iman adalah pergantungan Bergantung kepada sesuatu yang nyata Yang benar Yang boleh dipercaya Dan berkuasa Kita melihat Ibrani 11 ayat yang pertama Iman adalah kepastian Akan perkara-perkara yang diharapkan Keyakinan akan perkara-perkara yang tidak dilihat Nah saudara dan saudari pertanyaannya Mengapa kita harus bergantung kepada Yesus Secara ringkasnya Kita boleh bergantung kepada Yesus Karena dia boleh membenarkan kita dihadapan Allah Sang Hakim itu Ingat semua manusia telah berdosa Dan kehilangan kemuliaan Allah Dan akhirnya dihukum mati Hanya Yesus saja yang boleh membuat keputusan sama ada Benar ataupun terlaknat ataupun terkutuk Inilah yang Alkitab sebut Diperbenarkan Kebenaran kita dihadapan Allah bukanlah milik kita Ia diberikan kepada kita oleh Yesus Allah memandang kepada anaknya dan melihat dosa kita Dan dia memandang kepada kita dan melihat kebenaran Yesus Saudara dan saudara yang dikasih Tuhan Saudara dan saudara yang dikasih Tuhan Meletakkan iman Anda pada Yesus bererti menolak sama sekali Semua harapan lain untuk diperbenarkan dan diperkenal dihadapan Allah Bertobat dan bertobat dan bertobat adalah hal yang tidak boleh dipisahkan Kita lihat dalam Markus 1 ayat yang kelima belas tadi Bertobatlah dan percayalah akan Injil Jika iman adalah berpaling kepada Yesus dan bergantung kepadanya Untuk penyelamatan Maka pertobatan adalah berpaling dari dosa Membenciknya dan menanganinya dengan pertolongan roh kudus Dan akhirnya bebas dari dosa tersebut Pertobatan bukan kesempurnaan Tetapi permulaan kepada kesempurnaan Dan persekutuan yang intim dan indah bersama dengan Allah Saudara dan saudari Pertobatan akan mengubah sikap kita terhadap dosa Kita tidak lagi selesa melakukan dosa Malah membenci dosa Dan terus berjuang melawan dosa Akhirnya saudara dan saudari Pertobatan akan menghasilkan perubahan Dan membuahkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita Sebagai kesimpulannya saya ingin membawa kita melihat dalam Efesus 2 ayat yang keempat dan kelima Namun Allah yang kaya dengan belas kasihan Karena kasihnya yang amat besar kepada kita Walaupun kita telah mati disebabkan kesalahan kita Telah dihidupkan kita bersama Kristus Kamu telah diselamatkan dengan kasih kurnianya Mari kita berdoa Kami bersyukur Tuhan karena Kami diselamatkan oleh kasih kurnia Allah Melalui iman dan pertobatan Kami dapat memiliki keselamatan dan jaminan keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kami bersyukur karena kami punya kesempatan hari ini Untuk merenungkan respon kami terhadap Injil Yaitu terus beriman kepada Yesus Kristus Dan bertobat dari segala dosa dan pelanggaran kami Terima kasih Tuhan Ini pengucapan syukur kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amen Sekian saja renungan sikat hari ini Kiranya renungan sikat hari ini Mendorong kita Untuk kita terus beriman kepada Tuhan Yesus Dan Terus bertobat Dari segala dosa dan pelanggaran kita Tuhan Yesus memberkati Stay safe Stay healthy And God bless you Terima kasih Terima kasih